Oh terang ya Oke Sini dulu Oh bunyi air Hai halo selamat malam Kaget ya Live-nya seperti ini Halo apa kabar Jumpa lagi dengan saya Olivia Di Flower Mix Manado Salam sejahtera ya Malam hari ini kita tidak live Seperti biasanya Kebetulan pas Saya mau nyiram supaya tidak terlalu Larut juga sekalian saja Supaya bagi-bagi Edukasi Gimana caranya menyiram Menyiram Agronema Di malam hari Selamat malam ya Sebentar Apakah kita Bisa menyiram aglonema malam hari Sudah selalu saya sampai-sampaikan Bisa justru Justru bagus sekali Jadi kalau menyiram aglonema di malam hari Selain kita santai Kita santai Tidak terburu-buru Airnya juga deras Kalau malam hari Terus Kita juga bisa isi Waktu Tanpa harus terburu-buru Benar tidak Benar tidak Oke Ini ada beberapa aglonema saya Yang sudah saya Letakkan disini Yang mau saya siram Yang disana sudah Ini yang beberapa yang belum Jadi teman-teman Cara penyiraman yang Terbaik itu Memang Sistemnya harus dikocor Dan Menyiramnya juga dengan Sepuasnya ya Selain sepuasnya Terus teman-teman juga Waktu Menyiram Usahakan Selain dikocor Sampai benar-benar dia Basah sekali Jenuh Basah Jenuh Dan Diusahakan Konsisten Tiga Empat hari Sekali Normal Masih bisa Bagus Kalau di musim Super cerah Bisa dua hari sekali Tapi kalau di hujan-hujan Pas lagi hujan-hujan Terus ini masih basah Aduh gimana Ini masih basah Bisa disiram Sekarang Dulu kita Tidak seperti itu ya Tapi kalau sekarang Walaupun dia Masih basah Masih lembab Seperti itu Di musim hujan Tiga Empat hari sekali Kita harus menyiram Ini untuk pencegahan Banyak Banyak hal yang kita Apa ya Banyak hal yang Bisa kita Bisa kita Apa namanya Bisa kita Manfaatnya banyak Pokoknya Selain mencegah Banyak bakteri Mencegah juga Media tanam Itu berjamur Kalau kita sistem Nyiramnya itu Seperti itu Ya teman-teman Nah Oke Kita mulai Ini Legasi Mangkok saya Ini yang dibawa Jadi ini siram Malam itu Bagus Kenapa Nanti agronema itu Di malam hari Setelah dia basah Besoknya itu Waduh Agro itu akan Segar sekali Bahkan Segar Terus Stunning Apalagi Apalagi Kalau misalnya Kalau misalnya Agronema teman-teman itu Ini Maksud saya Kalau besok cuaca cerah Waduh Asik sekali Jadi saya Kalau malam Saya siramnya Seperti ini Kalau di Agronema koleksian Tapi kalau Agronema yang Umum-umumnya Yang lokal-lokal Itu saya siramnya Yaudah Pakai sistem Biasa aja Siramnya itu Pakai Di Di spray Begitu Pakai keran Ke semuanya Tapi lama ya Dan saya Nyiram ini Makan waktu Lumayan Tapi gimana Ini Suara saya jelas Nggak ya Nyiramnya Nggak satu minggu Sekali lagi ya mbak Ya Begini Kalau memang Kalau seminggu Sekali Masih Sangat normal Masih bisa Tapi kalau sudah Dua minggu Misalnya Metannya sudah Dua minggu Aduh Metannya dua minggu Masih basah ya Nggak disiram-siram Nah itu yang bahaya Itu bahaya Karena media yang Tidak dicuci Dalam jangka Waktu dua minggu Itu bisa Justru bisa menyebabkan Berjamur Tumbuh Tumbuh jamur ya Terus bisa tumbuh Cendawan-cendawan Cendawan-cendawan Ya jamur sebenarnya Bisa tumbuh Bakteri juga Dan usahakan Daun-daun itu Semua Bawa Atas itu Semua kena Tuh Airnya mengalir Sampai sudah Benar-benar jernih Benar banget bu Aku memang Big apple Aku Udah stunning Semua daunnya Tapi ada Sampai daun yang Agak melehoi Itu langsung Dibuang saja Kalau dia sudah lama Kalau sudah lama Yaudah Dibuang aja Pokoknya mantep Kalau kita siram Jam malam ya Makanya Saya live aja Karena kalau habis live Nyiram nanti Jam 11 malam Selesai nanti Oke ini sudah Kalau nanti Saatnya mupuk Nanti saya Video Nah ini Mutiara saya Mutiara alba Jadi saya siramnya Tuh Siram sampai Sepuasnya Sepuas-puasnya Kita nyiram Sampai airnya itu Memang betul-betul Mengalir Wah seger-seger Banget bun Enggak seperti Punya saya Letoi Masa sih Masa masih punya Agroletoi lagi Ayo dong Kan sudah banyak Cara yang saya Sudah sampaikan Itu peletakan Penting sekali Peletakan agronema Itu penting Banget Kalau teman-teman Meletakkan agronema Hanya di Apa Di tempat yang Terus Susah Jangan lupa Pakai wife ini So Lalut Gimana Suara saya jelas ya Tanam bonggol Harus disungkup kah Tidak perlu Kalau bonggolnya Ada akar Tapi kalau Tidak ada akar Lihat saya Kalau siram Memang sampai Benar-benar Puas ya Sampai benar-benar Puas Ini Paulina Yeay Siapa yang punya Paulina Ayo Siapa yang sudah punya Paulina Ini Paulina Paulina saya Paulina 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 Ini pot Di dalam pot Bukan pot Sesungguhnya Sebenarnya potnya Kecil sekali Untuk Paulina Kecil sekali Sambil saya baca-baca Komen ya Nah terus Untuk penyiraman Rutin seperti ini Banyak sekali manfaatnya Teman-teman Dan cara penyiraman Juga yang kocor Begini manfaatnya Sangat banyak Akar itu Jadi putih-putih Cara menyiramnya Kita kocor Begini Bikin akar Dapat oksigen Karena air Yang kita siram Terus-menerus Dia bisa membentuk O2 katanya Ilmu ipa Bilangnya begitu Jadi Sangat bermanfaat Untuk akar Ini ilmu ini Saya dapat juga Dari para petani Agronema Petani agronema Yang ada di Yang punya nursery besar Petani pokoknya Laya Terus Ini ada Walaupun agronema Cuma murah meriah Strip this Strip this Disiram Sampai benar-benar Memang Apa ya Puas pokoknya Tuh Metanya Berulang-ulang Wah Ini tulisannya Ruby Fanta Padahal ini Bek pot bekas Berarti Walaupun medianya Masih benar-benar Basah ya Menurut teman-teman Tetap Makanya Kalau mentan masih basah Nyiramnya harus begini Jangan cuma sedikit doang Cuma sekali begini Itu hanya permukaan Paling itu yang Yang apa Permukaannya doang Biasanya permukaannya doang Yang basah Padahal di bawah itu Udah basah Tuh Sambil kita Nunggu-nunggu Ini dia Ini Aglo Apa ya Romantik love Romantik love Masih Tapi daun barunya Udah bagus Besar Ini pot Di dalam pot Sebenarnya Saya cuma melindungi Ini pakai pot Pot transparan Benar Peletakan butuh pencahayaan cukup Selain cuci pakai CPSO Iya betul Peletakan itu sangat Sangat penting ya Pakai cara bunda Daun bambu Sekan-kenapa lama Bisa stunning bun Semua aku saya Sejuta umat bun Belum punya yang mahal Nggak apa-apa Semua sejuta umat Yang Sultan Yang biasa Itu Apa ya Teman-teman Aduh Merahnya lepas Jangan merasa Merasa nggak Punya aglo Aduh Saya juga kan baru sekarang Bisa yang Yang mehong-mehong Dulu juga Sejuta umat Tuh No Siapa bilang nggak ada Tuh Ini apa Aglonema apa Ayo Ada yang bisa tebak Aglonema termahal di dunia Aglonema termahal Ini siam aurora Lihat Agloping Anjamannya saya Dari habis beli Sudah sampai 6 bulan Belum Tahan simat pagi bun Kalau dijemur sebentar aja Udah letoy Harus Dicoba terus Tuh Lumayan ya Kalau ada daun-daun Apa Batang-batang yang busuk Ya diambilin Tuh Cantik kan Siam auroranya kok merah begitu ya Yelah Siam auroranya Flower mix manado kan beda Agak beda ya Kenapa bisa beda gitu ya Bedanya di penjemuran Memang harus konsisten Bener-bener konsisten Kalau nggak konsisten ya Susah ya Pas ini Gobek ya Oke Nah ini Lihat Siapa yang tahu Aglonema ini Lihat Aglonema sudah cantik sekali Aglo Apa namanya Dut krim Dut krimnya udah cantik ya Bun sepertanya beli dimana Ini beli di toko Bangunan ada Ini murah ya Cuma 10 ribu Kalau nggak salah Saya juga baru beli ini Dulu sih cuma pakai keran Ini cuma ditusuk di keran Ya kan Murah ya Cuma berapa itu Dulu kan Capek banget tuh Tangannya itu Sampai masuk Apa Dingin Sekarang bagus Jadi gitu ya Nih Disininya juga teman-teman Dibawa-bawa daun Sambil kita cuci-cuci Kalau misalnya pas Pas waktu kita Jadwal cuci SCP Ya kita cuci dulu SCP Baru kita siram kocor begini Saya kalau siram SCP Udah ada jadwal Untuk yang sultan-sultan ya Yang menurut saya sultan Ini Dut krim ini Kan sebenarnya Romosan ya Semua orang juga Gampang dapetnya Tapi menurut saya Ini sultan buat saya Ini bukan tunas-tunas ya Ini di grouping Di grouping Tuh Metanya pak Memang benar-benar Benar-benar basah Jenuh Benar-benar kecuci Nanti ada yang bilang Nggak masuk Dingin bun Sudah biasa Kalau ke toko bangunan Bilangnya apa Bilang aja nih Semprotan Kran Sprayer Kran gitu Untuk diselang Untuk diselang Saya aja cuman bilang begitu Itu yang taruh-taruh Di ujung selang itu loh Supaya airnya Nyembur bagus Nggak tau namanya apa Dut krimnya Wih Lihat cantik ya Dut krimnya Cantiknya Dut krimku Au Nggak jemur-jemur Aku memandangnya Sudah kamu Kamu sudah puas Ini dia My Bidadari Aduh Bidadarinya lagi Tuh Jadi teman-teman Cara nyiram begini Mencegah Munculnya Bakteri Percaya atau tidak Saya itu sudah tidak pakai lagi Bakteri Sida Hanya SCP doang Sekarang ini Karena saya Mau coba Kembali ke alam Tetapi bakteri Ada sih Sering muncul juga Di aglo-aglo yang Yang belum-belum Tahan banting Tapi kalau yang aglo-aglo sudah lama Begini Jarang yang kena Sudah jarang yang kena-kena Bakteri ya Tuh Dikencangin sedikit Akhirnya kalau sudah Sudah nyiram media Sampai benar-benar ter Kecuci Metannya itu Sampai benar-benar Kecuci Metannya Sayang Dan kalau misalnya Teman-teman mau periksa akar Saat Cuci begini Kita bisa periksa akar Kita bisa balikin Potnya Cuma periksa doang Periksa sebentar Jangan lupa ya Di bawah-bawah daun juga Dicuci Di bawah-bawah daun Supaya kutu-kutu putih itu Males nempel Nah ini cara nyiram begini Memang mencegah Kutu putih Kutu sisik Nempel-nempel Ini aglonya kita Yang cantik-cantik Ada yang tahu enggak Ini apa-apa Yuk tebak Ada yang bisa tebak Aglonemah ini Ada yang bisa tebak enggak Aglonemah apa namanya Kira-kira ya Host nozzle Bukan Ini aglonemah ini Sebenarnya aglonemah Sejuta umat juga Tapi Sudah cantik Agloletoy melehoy Biar stunning Caranya dijemur aja ya bun Iya rajin pokoknya Pagi sore Pagi sore Kalau mau ya Sudah ada video saya tuh Hanya dengan matahari Stunning Coba cek Aglonemah Stunning dengan simat Video pendek Kalau enggak salah video Satu menit Ini White mayang White mayang Yang seperti Es krim Atau sama seperti Intan Seperti intan Dia ada kayak mutasi Mutasi pink-pink Gitu dikit Jadi seperti Hampir Hampir persis Seperti intan Tapi bedanya Teman-teman Untuk White mayang Putih sekali ini batangnya Makanya saya suka koleksi ini Padahal ini Enggak mahal loh Enggak mahal ini Kalau yang Engkelan Yang remaja Itu 300 ribu dapat 250 Dapat yang masih Kecil-kecil Tapi Enggak putih Begini Dia biasanya Dominan Ijo Ada ijonya Tapi ini Karena Cantik ya Putih Makanya saya suka Mau koleksi Ini sudah pakai Formetan juga Jadi Aduh Memang Cantik Jadi saya Senyiramnya Gini-gini Setiap 3 hari Sekali Kalau 3-4 hari Sekali Kalau musim hujan Cantik Jadi Disiram Tepunya Puas-puas 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 Kan Ini Golden Sweet Saya Golden Sweet Yang Mutasi Golden Sweet Domina Sebenarnya Warnanya Tidak Seperti Punya Algonema Margaretha Ada Saya Punya Tapi Sudah Saya Cacah Sudah Saya Cacah Jadi Teman Teman Misalnya Ini Kita Mau Periksa Akar Ini Juga Saya Tahu Ini Kalau Akarnya Sudah Seberapa Banyak Karena Baru Saya Reporting Baru Sebulan Kita Cek Jadi Kadang Kadang Saya Ngecek Gini Saya Balikan Begini Tuh Sampai Kita Cek Itu Kan Baru Sebulan Akarnya Disini Sudah Sudah Ada Sudah Mulai Keluar Ini Sudah Sudah Ada Akarnya Keluar Berarti Dia Sudah Jalan Padahal Ini Baru Sebulan Loh Baru Sebulan Saya Reporting Tapi Akarnya Sudah Jalan Tuh Bagus Jadi Bisa Periksa Begitu Kalau Misalnya Sudah Sebulan Di Reporting Apalagi Dua Bulan Terus Akar Sudah Tidak 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 Tembus Di Media Tanam Berarti Ada Apa Apa O Lihat Aja Kalau Daun Baru Mulai Stuck Ya Udah Segera Dibongkar Saja Sebelum Semuanya Terlambat Jadi Paling Enak Dibalikin Kalau Pas Nyiram Supaya Setelah Dibalikin Kita Siram Lagi Supaya Aman Ya Gitu Ya Gak Susah Kan Susah Jangan Dipikir Susah Susah Mak Aja Gak Susah Kok Jangan Dipikir Susah Susah Nah Ini Dia Apalagi Ini Teman Teman Agronema Kesayangan Kesayangan Saya Yang Saya Hasil Potong Pucuk Ini Hasil Potong Pucuk Ini Kan Sudah Saya Sudah Pernah Periksa Akarnya Bagus Banget Tapi Ya Memang Dasar Sudah Dewasa Tumbuh Bunga Lagi Ini Tumbuh Bunga Lagi Tapi Nanti Kita Lihat Biarin Bunganya Sampai Dia Layu Sendiri Supaya Kita Lihat Daun Baru Nanti Saya Sudah Pengalaman Pengalaman Aglo Aglo Kalau Bunga Sekarang Sudah Tidak Masalah Yang Penting Kita Bukan Buat Kontes Kontes Kan Dibiarin Aja Bunganya Sampai Dia Sampai Dia Besar Tua Begitu Eh Daun Barunya Tetap Tetap Apa Tetap Aja Daun Barunya Tumbuh Kok Daun Baru Tumbuh Sempurna Jadi Pemakaian Pestisida Saya Itu Sudah Tidak Lagi Kalau Furadan Kalau Ada Serangan Ada Semut Tak Balikin Media Tak Tar Di Bawa Sekali Jadi Tidak Akan Kecampur Dengan Media Tanam Karena Hanya Untuk Sekedar Mengusir Kan Hanya Untuk Mengusir Saja Ini Semut Semut Bukan Untuk Mematikan Kita Lebih Mending Mengusir Lebih Bagus Asik Kan Seger Asik Ini Juga Saya Sudah Tinggal Punya Berapa Tinggal Punya Dua Selamat Malam Oke Gitu Ya Nyiram Sudah Sudah Jelas Cara Nyiram Sampai Airnya Ngalir Ingat Setiap Konsisten Setiap Dua Hari Eh Tiga hari Sekali Tiga hari Sekali Ini Masih ingat Ini Aglo apa Aglo Lusiat Hai Lusiat Hai Saya Yang Sudah Saya Rawat Yang Keriting Akhirnya Daunnya Bisa Sempurna Lagi Daunnya Asik Ya Padahal Sempat Khawatir Aduh Udah Keriting Ini Gimana Nih Nanti Berikut Kalau Sudah Besar Kita Potong Pucuk Supaya Keriting Keriting Kita Ilangin Aja Semua Ada Ada Yang Punya Pengalaman Daun Keriting Waktu Dicara Tumbuhnya Keriting Semua Lagi Ini Lebih Kayak Irene Lu Lu Lusiat Tai Lipstick Ada Habis Pada Mandi Malam Tinggal Dipupuk Besok Pagi Pas Segar Kalau Memang Sudah Waktunya Mupuk Besok Memang Segar Stunning Happy Pokoknya Bakteri 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 Bakal Takut Nempel Siapa Yang Berani Rawat Paulina Ini Paulina Sudah Gede Daun Barunya Muncul Terus Padahal Potnya Kecil Dia Akan Stunning Seperti Ini Coba Lihat Teman Teman Agronima Akan Stunning Seperti Ini Walaupun Agronima Murah Seperti Ini Kocin Tembaga Murah Murah Banget Mun Kalau Agronima Diteras Apa Bikin Daun Kuning Teras Kalau Tidak Ada Simat Memang Bikin Kuning Apalagi Terlalu Teduh Pokoknya Kalau Agronima Di tempat Terlalu Teduh Kurang Cahaya Terlalu Lembab Terlalu Gelap Itu Akan Bikin Agronima Kuning Dan Meletoy Meletoy Melehoi Cara Biar Daun Keriting Jadi Lurus Lagi Gimana Bu Guru Dirawat Aja Dirawat Sampai Dia Benar Benar Tumbuh Lagi Daun Barunya Jadi Medianya Saya Ganti Dengan Media Baru Lalu Saya Kasih Osmocode Pastikan Unsur Harap Terpenuhi Di Media Tanam Supaya Daun Selanjutnya Dia Kembali Sempurna Itu Aja Yang Saya Buat Tapi Kalau Lihat Keriting Dibiarin Dibiarin Terus Aduh Susah Ganti Segera Media Tanam Yang Terbaik Lalu Tambahin Lagi Pupuk Osmocode Lalu Tunggu Perkembangannya Dia Akan Kembali Sempurna Percaya Deh Yang Penting Sabar Bunda Olive Aglonya Sudah Banyak Terus Sudah Dijual Jual Juga Masih Suka Beli Online Lagi Ada Sering Kadang Saya Menang Lelang Masih Saya Beli Terus Nanti Jualan Nanti Teman Teman Cari Aglo Tidak Ada Tapi Biasa Saya Beli Pas Saya Rawat Dulu Saya Rawat Dulu Baru Dijual Pastikan Akarnya Sudah Jalan Dulu Supaya Teman Teman Juga Dapat Tidak Kecewa Ada Kalanya Sudah Akarnya Jalan Juga Setelah Sampai Disana Dua Minggu Metong Karena Rupanya Belum Paham Merawat Aglo Area Diletakkannya Terlalu Teduh Susah Juga Harus Melatih Memang Harus Sabar Makanya Saya Sabar Kecuali Para Murid Murid Sudah Bercanda Tidak Menyimak Itu Mulai Marah Nanti Nah Ini Teman Teman Hasil Potong Pucuk Kita Periksa Kita Periksa Ini Potong Pucuk Yang Apa Namanya Yang Daun Barunya Kena Bakteri Daun Barunya Kena Bakteri Bukan Oh Ya Daun Baru Ini Daun Bayangkan Tidak Ada Yang Rusak Stunning Sekali Keras Sekali Tapi Kita Lihat Ini Sudah Tidak Ada Ini Nanti Kita Lihat Dia Tumbuh Tapi Saya Lihat Sudah Mulai Ada Daun Tunas Malah Nanti Kita Coba Buka Kita Coba Balik Akarnya Jalan Tapi Dibasahin Dulu Kita Periksa Periksa Eh Eh Paulina Kamu kesana Dikit Aduh Kamu kalau patah Rugi saya Nanti Paulina Kamu pergi dulu Kesana Sebentar Lumayan Tuh Potong Pucuk Ini Akarnya Sebelah mana Lagi Tuh Akarnya Eh Kelihatan Tidak Tuh Ini Akarnya Sudah Ada Potong Pucuk Dua Bulanan Kalau Tidak Salah Ini Sekitar Dua Bulanan Dua Bulanan Nanti Cara Kita Mindahin Akar Begin Nanti Saya Kasih Tahu Cara Supaya Tidak Perlu Bongkar Media Kalau Akar Sudah Tembus Tembus Di Pot Kita Tidak Perlu Ganti Pot Tapi Kita Nanti Ada Cara Tambah Nanti Aja Asik Jadi Periksa Akar Di Saat Kita Nyiram Aja Supaya Akarnya Tidak Stress Karena Dalam Kondisi Basah Pokoknya Saya Nyiram Begitu Sampai Sepuas Puas Sekarang Dan Kalau Teman Teman Tidak Punya Air Keran Banyak Boleh Pakai Gayung Cari Pot Yang Ada Lubang Banyak Kayak Nyiram Biasa Tapi Banyak Air Pakai Air Pump Boleh Oke Ini Sudah Kamu Sudah Mana Lagi Yang Belom Sudah Semua Sudah Tinggal Ini Yang Ruby Fanta Ntar Saya Ambil Ruby Fanta Sama Red Anjaman Tinggal Dua Terakhir Selesai Setelah Ini Kita Selesai Jadi Jadi Yang 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 Bilang Aglonya Itu Diangkat Angkat Nanti Mati Ah Siapa Bilang Ini Pindah Pindah Boleh Yang Merah Merah Cantik Red Anjaman Nanti Kita Siram Dulu Ruby Fanta Kalau Pakai Fermentan Santai Sering Nyiram Aglonya Tetap Aman Malah Tambah Seger Dilihat Iya Semat Malam Semat Malam Semua Bun Kalau Aglonya Tadinya Bagus Dan Timur Tiba-tiba Udah Dua Tahun Gak Pernah Daun Busuk Sekarang Busuk Satu Persatu Waduh Terlambat Mungkin Ganti Metannya Yang Seperti Itu Hati-hati Sudah Rimbun Lama Kan Biasa Kejadian Seperti Itu Karena Lupa Ganti Media Harus Rutin Ganti Media Kejadian Kejadian Itu Sudah Selalu Saya Bilang Hati-hati Teman-teman Tuh Kalau Sudah Lama Segera Ganti Metan Jangan Biarin Sudah Selalu Saya Sampai-sampaikan Ganti Media Saya Kalau Sultan Sultan Begini 3-4 Bulan Sudah Saya Ganti Makanya Medianya Siramnya Seperti ini Ya Review RL-nya Betul Lampang Gak Lihat Itu Tadi Sudah Lihat Tadi Saya Siram RL-nya Itu Makanya Saya Sering Sering Sidak-sidak Sidak-sidak Pengen Telepon Video Call Mau Tanya Sering Tanya-tanya Aglo Saya Sekarang Saya mau Tanya Aglo Aglonya Subur-subur Gak Apalagi Yang Ngetes Ngetes Yang Tukang Ngetes Ngetes Saya Itu Bunda Pernah Pake Dasar Pot Pake Pasmal Ada Pasmal Yang Kasar Pasmal Yang Kasar Ada Ini Red Anjamani Red Red Anjamani Yang Ini Kalau Enak Siram Malam Airnya Deras Biasa Pake Air Media Tanam Yang Baik Contohnya Seperti Apa Bun Ya Ampun Lihat Aja Di Channel Saya Sudah Banyak Bahas Mengenai Media Tanam Kita Kita Justru Sekarang Media Tanam Itu Banyak Sekali Sudah Ada Di Video Saya Lihat Di Channel Playlist Media Tanam Agronema Ada Yang Diferentasi Ada Dua Bahan Nanti Besok Kita Coba Tratek Bagaimana Bikin Media Tanam Dua Bahan Langsung Pake Dan Ada Contoh Agronema Yang Pake Media Tanam Dua Bahan Doang Tuh Seger Seger Kan Bun Kalau ada Tunas Tunasnya Tapi Belum Berdaun Bisa Ganti Media Bisa Bisa Itu Sudah Saya Sudah Pernah Kasih Contoh Di Live Saya Sore Lagi Ada Tunas Tunasnya Di Bawah Kita Ganti Metan Tadi Itu Di Live Sore Teman Tidak Lihat Live Sore Saya Reporting Make Over Agronema Yang Jadi Cantik Itu Kan Tunasnya Banyak Banyak Nanti Kita Review Tiga Hari Kemudian Apa Dia Layu Atau Asik Pokoknya Asik Kalau Nyiram Begini Momen Paling Menyenangkan Nyiram Begini Kayaknya Mereka Seger Sekali Seger Jangan Lupa Nyiram Sampai Di Bawa Bawa Juga Ini Malam Bunda Olif Seger Sekali Ya Iya Wow Banyak Banget Yang Nonton Cuma Nyiram Nyeram Begini Mau Ditonton Juga Ya Oke Sudah Selesai Sekarang Tinggal Kita Jawab Jawab Pertanyaan Lihat Seger 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 Aglonya Yang Sana Sudah Jadi Saya Ambil Yang Yang Apa Ini Sudah Tadi Ini Yang Dibawa Sini Tadi Itu Ya Jadi Jadwal Kalau Sehari Misalnya Semalam Nyiram Semua Ini Waduh Capek Jadi Misalnya Malam Ini Ini Besok Malam Itu Selanjutnya Itu Jadi Kalau Sudah Disini Berarti Ini Sudah Jadwal Gitu Kita Aja Jadi Sebenarnya Hampir Setiap Hari Saya Nyiram Tapi Beda Aglonya Ini Pinter Pinter Aja Ayo Saya Udah Nyiram Like Dulu Bisa Like Begini Bisa Like Begini Baru 75 Yang Like Oke Sambil Jawab Pertanyaan Lihat Lihat Aja Aglonya Ini Paulina Paulina Ini Memang Mahal Mahal Ini Saya Jual 4000 Gak ada Yang Mau Yaudah Tak Rawat Aja Purwakarta Nyimak Tour Greenhouse FMM Sudah Sering Berarti Nggak Pernah Nyimak Sampai Depan Rumah Sudah Berna Bagus Bagus Bun Makasih Sudah Diganti Bun Metanya Tapi Karena Ganti Metanya Kayaknya Terganggu Bun Kalau Pakai B1 Direndam Akarnya Boleh Satu Harian Besok Baru Pagi Baru Tanam Bisa Kalau Misalnya Sudah Ganti Media Tanam Terus Dia Seperti Itu Misalnya Layu Itu Bisa Saja Medianya Panas Media Tanam Itu Panas Itu Bisa Saja Bisa Saja Terjadi Dan Teman Teman Yang Malam Ini Belum Ada Saya Tidak Bisa Tunjukin Mana Yang Mau Didil Ya Nanti Di WA Apa Yang Masih Bisa Yang Ada Di WA Aja Nomor WA Di Video Semalam Terus Apa Ada Pertanyaan Lagi Yang Lain Teman Eh Buna Habis Reporting Berapa Hari Diteduhin Baru Bisa Jemur Tergantung Akar Kalau Saya Reporting Akarnya Bagus Putih Saya Biasa Cuma Tiga Empat Hari Teduhin Tapi Kalau Akarnya Banyak Busuk Banyak Busuk Ya Dan Kita Potong Pucuk Itu Bisa Seminggu Lebih Baru Jemur Disimat Pagi Cuman Cuman Pagi Yang Soft Kalau Sempat Dipotong Pucuk Maksudnya Batang Sempat Dipotong Begitu Oke Saya Rasa Sudah Teman Teman Sekarang Kita Akan Meletakkan Kembali Aglo Aglo Anjing Ribut Sekali Kita Akan Mengembalikan Mereka Di Tempat Oke Kembalikan Kembalikan Lah Mereka Ketempat Semula Jadi Yang bilang Aglo itu Tidak Boleh Pindah Pindah Gerak Gerak Ini Tidak Pindah Pindah Tidak Apa Selagi Jangan Dibanting Kalau Dibanting Ya Mati Kalau Dibanting Mah Mati Ya Ini Ada SO Cantiknya SO Daun Barunya Ih Udah Terbuka Ini Daun Baru Terbuka Udah Ada Muncul Pupus Kecil Kayak Daun Baru Kecil Besok Baru Disiram Kembali Kembalilah Sayang Ketempat Semula Oh Ini Kok Miring Ya Infinity Kamu Kok Miring 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 Ini Bukan Bukan Pot Sesungguhnya Cuma Diatur Memang Miring Apa Oh Iya Tuh Ini Wow Ini Cantik Cantik Seperti Kayak Robot Gitu Ya Kocin Kayak Robot Cantik Itu Emang Ini Widuri Lilin Cantik Daun Barunya Pokoknya Kalau Kalau Daun Barunya Bagus Begini Aduh Berarti Dia Cantik Metannya Pakai Vermetan Ini Legasi Legasi Tulang Merah Cantik Di Antara Aglu-aglu Yang Mahal Ini Juga Yang Murah Ini Murah Sejuta Umat Sejuta Umat Saya Milih-milih Yang Penting Dia Sehat Seger Kayak Ini Heng Heng Oh Heng Heng Red King Berbarengan Dengan Ini Apa Namanya Ini Bidadari Ini Green Papuma Saya Cantik Saya Kan Punya Rencana Green Papuma Ini Akan Saya Besarkan Sebesar Besarnya Yang Saya Bisa Tapi Semoga Dia Tidak Busuk Jadi Setiap Tiga Bulan Saya Periksa Akarnya Dan Setiap Sebulan Saya Bikin Lihat Akar Kalau Dia Bermasalah Langsung Ganti Metan Itu Aja Ini Suksom Yang Biasa Biasa Ini Kalau Teman-teman Ingat Ini Yang Saya Repoting Yang Saya Gabung Dia Tetap Stunning Kan Ini Sudah Dijemur Jemur Juga Oke Sudah Ya Saya Rasa Sudah Ini Yang Tadi Dut Krim Sama Bidadari Bidadari Yang Sana Lebih Lebih Bagus Ini Tidak Terlalu Merah Oke Oke Gitu Aja Koleksinya Cuma Ini Doang Terus Yang Ini Yang Di Sale Yang Di Daerah Sini Tapi Nanti Nanti Aja Apa Yang Mau Tanya Aglo Nanti Tanya Di Apa Yang Ready Oke Sampai Jumpa Semuanya Selamat Beristirahat Jangan Lupa Like Nanti Besok Malam Kita Live Live Lagi Terima Semuanya